Hai dia masuk Islam begitu masuk Islam dia diusir sama keluarganya tapi dia memang seorang jurnalis dia punya uang dia punya penghasilan dia punya rumah nah kemudian dia hijrah dia pindu ke dia pindah ke Maroko dari Perancis dia terbang ke Maroko karena dia merasa dirinya sudah sudah jadi muslimah dia hiduplah di Maroko ternyata sampai di Maroko dia mendapat penyakit kanker Hai dia berobat ternyata kata dokter stadiumnya sudah stadium 4 jadi dokter bilang ya sudah lah banyak-banyak aja ibadah perbaiki diri jadi dokter bilang udah nggak bisa ditolong udah nggak ada obatnya karena stadiumnya sudah stadium tinggi stadium 4 kemudian rambutnya mulai rontok nah biasanya kalau ada kanker begitu tuh ada rambutnya mulai rontok sampai botak sampai gundul ini perempuan sahabat kemudian dia surati keluarganya diminta supaya keluarganya tetap berkomunikasi dengan dia bahkan dijawab oleh keluarganya rasain gara-gara masuk Islam yaitu rasain Tuhan tidak berkenan kau masuk Islam nah akhirnya kau dapat penyakit begini begitu dan seterusnya singkat cerita Bu dokter mengatakan sudahlah kata dokter di Maroko anda ini tinggal menunggu waktu saja banyak-banyak berbuat baik karena pesan dokter begitu diikuti di ibadah di sholat di puasa dan dilihat dia masih punya harta di sedekahkan di sedekahin semua hartanya karena dipikir dia mau meninggal mengapain dia punya harta dia enggak ada ahli waris ahli warisnya semua di di apa namanya di Perancis dan itu pun bukan orang Islam nah begitu dia sedekah dia sedekah sedekah dokter dia pereksa kata dokter ini sebulan lagi dihabiskan dia punya harta sedekah disisakan hanya untuk kehidupan dia saja untuk menyambut kematian tapi setiap malam di sholat dia sholat malam ternyata subhanallah begitu dia tunggu satu bulan satu bulan dia belum meninggal ternyata badan yang tadi lemas mulai ada tenaga rambutnya yang tadinya sudah gundul mulai numbuh lagi kemudian dilihat ada perubahan dia punya badan yang tadinya udah kurus kering kankernya yang tadinya bengkak besar udah mulai kempes padahal dia enggak berobat dokter bilang tunggu aja tinggal ajalnya nah ternyata begitu sebulan bulan dia nggak meninggal dua bulan nggak meninggal tiga bulan nggak meninggal dia balik ke dokter yang obatin dia begitu balik ke dokter dokter ini kaget kau masih hidup diperiksa ternyata begitu diperiksa di USG MRI scan kankernya sudah tidak ada bu bu penyakit datang dari siapa penyakit penyakit makhluk siapa penyakit ciptaan siapa terus yang maha penyembuh siapa jadi kalau Allah mau menyembuhkan sebentar dokter itu kita hanya ikhtiar mencari sebab tapi yang menciptakan penyakit adalah Allah maka Allah yang maha kuasa bisa mengangkat penyakit siapa saja dengan mudah atas gandaknya betul anak perempuan tersebut sembuh sembuh total nah diantaranya dia berkita apa doa yang dia minta sama Allah ya Rab aku ridho dengan penyakit yang kau berikan kepadaku aku ridho kalau aku harus mati karena penyakit ini ya Allah tapi aku tidak ridho ya Allah kalau kematianku ini penyakitku ini jadi alasan keluarga ku yang kafir mengatakan aku sakit gara-gara masuk Islam aku nggak ridho kalau aku disebut ini dapat penyakit ini gara-gara meninggalkan agama mereka maka itu selamatkan ya Allah jangan sampai aku ini sakit diwi dijadikan alasan oleh keluarga ku gara-gara masuk masuk Islam nah dia katakan semenjak dia berdoa begitu dia mohon kepada Allah mulai ada tanda-tanda kesembuhan dan sekarang sudah kesehat al-falafiat sekarang sudah jadi jurnalis tinggalnya di Maroko dan tidak ada lagi dia kena sakit kanker Alhamdulillah kira-kira jelas ke Bu kemarin ini satu jamaah di penjara nanya Habib saya mau tanya apa yang bertanya waktu itu dia cerita nih saya punya orang tua itu sudah di ruang ICU Hai keluarga sudah kumpul sudah baca Yasin saya ditelepon saya masih ada di kantor supaya segera ke rumah sakit saya berangkat ke rumah sakit begitu saya berangkat ke rumah sakit bensin saya sudah tinggal sedikit saya mampir ke pom bensin nah di pom bensin saya isi bensin nah sambil isi bensin saya mampir ke biasanya pembensin suka ada market-market kecil yang dagang saya mampir saya beli makanan saya lihat di depan market itu ada kucing kelaparan Hai saya berikan makanan kucing saya kasih saya enggak tega kesian setelah itu saya lanjutkan perjalanan ke rumah sakit begitu saya sampai di rumah sakit pas waktu sholat asar saya sholat asar dulu nah habis itu saya masuk ke ruang ICU mau kumpul dengan yang lain ternyata begitu saya mau masuk eh yang saya dapatkan apa saya punya orangtua udah sadar Hai udah bangun udah nggak kritis lagi nah kemudian dokter juga heran nih orang udah dinyatakan sebentar lagi mati nah kemudian kita keluarga bertanya ibu-ibu kok ibu Bagaimana nih kok bisa kelihatannya segera apa si ibunya mengatakan apa saya baru saja yang saya ingat tadi saya seperti tidur saya sudah memati tahu-tahu ada kucing yang datang kepada saya kucing tadi nyuapin saya saya kaget dan saya bangun ternyata ibunya sembuh subhanallah Bu Bu kenapa deh mimpi ketemu kucing karena anaknya berbuat baik kepada seekor kucing subhanallah artinya apa ada isyarat berbuat baik kepada hewan saja itu bisa mendatangkan rahmat Allah sehingga bisa menyembuhkan penyakit kita atau keluarga kita apalagi berbuat baik kepada Manu manusia apalagi berbuat baik sesama orang is Islam nah jadi sekali lagi berbuat baiklah yang banyak insyaallah ibu kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah kita banyak doa dan kita banyak berbuat baik banyak sedekah untuk orang miskin Allah menangkan kita karena dalam satu hadis Nabi mengatakan enakum latun suruna bitu'afa ikum kata Nabi apa sesungguhnya kamu sekalian latun surun akan dimenangkan oleh Allah dalam perjuanganmu bitu'afa ikum lantaran orang-orang lemah daripada kamu maksudnya orang-orang lemah apa lantaran kamu baik dengan orang lemah membantu orang yang lemah meringankan beberapa